Selamat malam buat Bang Hudia dan timnya yaitu Kak Natasha dan Bang Yuda. Malam hari ini kita bakalan ngadain meeting buat hasil desain yang udah kami voting sebelumnya sama teman-teman pasir bayi dari kelompok lain. Oh ya minta izin juga ini kami recording buat bukti udah nyerahin hasil desain kami Bang. Iya setelah kami voting nih kan ada desain dari Faris sama ada desain dari Azam nih. Tapi yang pilih dari desainnya Azam. Nah buat tapi sebelum lanjut mungkin ada yang mau dibicarain dari Faris nih. Sebelumnya kita berkenalan diri dulu Bang. Saya Rodiancawia pertama dan ada teman saya juga Abdul Azam yang udah ngomongin abang sama Faris Rizky Ramadan. Sebagai ketua kita nih Bang Faris Rizky ini. Mantap mantap. Pak Ketua orang ada yang mau disampaikan. Kedengeran gak? Kedengeran, kedengeran. Mungkin kayak kayak sebagai ketua tim juga mungkin saya mau apa ya ngucapin terima kasih gitu kepada Bang Yuda sama timnya yang udah nyepitin waktunya malam-malam gitu. Tiba-tiba kayak ngubungin gitu minta apa pengen apa kritik desainnya gitu kan kayak apa gitu. Oke. Mungkin makasih aja gitu dan nyepitin waktunya sama mungkin maaf kalau misalnya kayak ada kata-kata yang kurang enak gitu. Santuy santuy. Terus juga sebenernya tugasnya kayak kita disuruh mungkin sedikit ngasih tau tugasnya jadi kita kayak seluruh nerapin Google Design Spring gitu Bang. Jadi kayak hari pertama tuh kita tentuin desainnya tuh mau kayak apa. Terus abis itu hari kedua, sebenernya dua hari sih. Hari kedua, hari ketiga tuh kita baru desain. Baru yang kemarin hari ketiganya kita putting. Nah sekarang ini hari keempat yang terakhirnya kita suruh apa namanya presentasiin desain kita user ke user. Nah tapi di tugas ini usernya itu app developernya. Ya kurang lebih gitu sih Bang. Oke. Langsung aja nih tanpa bahasa bahas ini. Pak Ajam, silahkan Ajam buat ngasih tau desain. Baik, sebelumnya selamat malam. Berkenalkan sama saya Abdul Azam. Nah jadi saya akan memulai sebenernya kayak analisis tau desain aja sih. Soalnya saya juga sebenernya. Sebenernya nggak ada basic design sama sekali. Jadi saya design mungkin ya kayak jadi bener-bener subjektif dari saya aja. Oke, nggak masalah. Share screen, share screen. Oke, oke. Baik, bisa saya mulai. Nah jadi kalau misalkan di aplikasi detail itu kan kalau kita klik halaman homepage-nya itu begini nih Bang. Kayak ini tampilannya ada ilustrasi orang. Terus ada notifikasi, ada dua menu untuk fitur fun corner. Ada stories, ada home, ada buat chat. Nah dari sudut pandang saya, awalnya itu di home-nya itu ini kan ada icon ini memang bubble chat. Nah awalnya itu saya ngira icon bubble chat itu kayak semacam shortcut buat ke fun corner. Soalnya ini kan fun corner icon-nya bubble speech juga. Nah ini juga bubble chat. Jadi kayak awalnya saya kira ini kayak fitur shortcut gitu. Tapi ternyata pas saya klik, ternyata ini tuh buat ke chat room. Maksudnya kesini. Nah jadi dari sudut pandang saya mungkin antara icon ini-nya diganti atau icon fun corner-nya diganti. Soalnya biar user itu nggak kayak miskonsepsi tentang ini, tentang icon bubble chat-nya ini. Jadi ibaratnya kayak, ya sering tuh tau, oh ini tuh buat chat, terus ini tuh buat fun corner. Pertama fun corner-nya diganti, oh fun corner-nya itu icon-nya ini, terus buat chat. Oh terus jadi ini buat chat nih sebenarnya. Jadi sudut pandang saya begitu bang. Ini biar user nggak salah paham. Nah lalu untuk yang ini nih, yang dari ilustrasi, dua orang yang sedang ibarat, sedang chatting-nya gitu. Nah ilustrasinya ini menurut saya kayak, entah kenapa, dari bener-bener sudut pandang saya aja sih bang. Namun dari sudut pandang saya gini tuh, kayak ilustrasinya kayak kegedean. Soalnya kan di home, di home satu aplikasi itu kan kayak sebenarnya ada apa aja, isinya apa aja. Jadi fitur-fitur highlight-nya harusnya dari fun corner dan stories. Nah tapi yang ilustrasinya ini kayak terlalu mendominasi gitu bang. Jadi kayak fun corner-nya kayak fun stories-nya ada di bawah. Begini kayak, ibaratnya kayak second side dari user-nya itu bukan first side-nya, maksudnya ini second side-nya baru disini bang. Jadi harusnya ini tuh yang ini yang jadi default. Oke, interesting. First side dari user ketika ngeliat homepage-nya. Nah sebenarnya saya juga udah ngebuat improve, sebenarnya improve versi saya sendiri sih bang. Improve asalnya, mana ya. Oh ini. Nah jadi dari seperti yang sudah saya bilang, ini tuh buat, ibaratnya buat nge-replace icon dari bubble chat buat fitur chat-nya ini bang. Jadi biar ibaratnya orang-orang tau kalau ini tuh kayak buat chat, buat pesan. Jadi bukan, biar orang-orang nggak salah paham kayak sebelumnya. Oke. Nah terus saya tambahin di homenay ini ada fitur, seperti yang saya bilang tadi di homenay itu seharusnya kayak menjelaskan isi aplikasinya itu apa aja gitu, biar orang-orang tertarik. Nah makanya disini saya tambahkan fitur popular on stories. Nah jadi biar orang-orang, biar user itu tau kayak cerita apa sih yang populer di fitur stories-nya itu, kayak cerita apa aja yang paling banyak dibaca sama user lain. Jadi biar user-usernya itu kayak biar, kayak baru pas buka aplikasi, terus lihat home page-nya jadi penasaran, oh ada cerita judulnya kayak gini nih, kayaknya judulnya menarik nih buat saya baca. Terus ada cerita judulnya semester 5 is hell, terus kebetulan user-nya juga semester 5. Jadi mungkin dia kayak ngerasa, oh kayaknya bakal lihat nih sama ceritanya, jadi saya mau baca cerita di stories-nya ini. Jadi biar menarik, rasa penasaran user aja. Nah lalu kan di aplikasi tel ini juga ada fitur funcorner ya bang. Funcorner ibaratnya kayak versi singkat dari stories-nya nih, kayak kita mau ngirim apapun, nanya apapun, nulis apapun secara anonim tapi versi singkatnya dari stories kan bang. Nah jadi saya setengaja bikin kayak gini tuh kayak ibaratnya kayak trending on funcorner. Jadi sama sih sebenarnya konsepnya kayak popular on stories, cuma kan karena isinya lebih singkat dari fan stories sih, saya bener-bener dari nulis ini kayak isi postingannya itu apa. Jadi misalkan ada yang isi postingan kayak posting versus java, misalkan ada orang yang ngasih postingan tim Tahu Bulat atau tim Bumi Bulat. Jadi kayak biar orang itu kayak tertarik buat ngebahas juga, kayak misalkan ada user nih, user dia pengguna portline, terus menurut dia portline itu jauh lebih baik dari java. Nah jadi dia kan bisa ngeklik yang topik ini, dia klik, peski dia bisa jadi ikut diskusi, bisa ikut ngobrol sama user lain. Makanya saya bikinnya kayak gini. Nah lalu untuk sebagai pengganti menu funcorner dan stories, seperti saya bilang kan kayak funcorner dan stories itu harus jadi kayak semacam first site dari user. Nah saya bikinnya kayak semacam, bikinnya disini bang, kayak semacam kayak banner elektronik gitu. Contohnya kayak, ini tuh saya inspirasi dari kayak Shopee. Shopee kan disini kan ada banner elektronik kayak gede buat menarik perhatian user itu. Nah kalau kita klik, kita akan dibawa ke page dari aplikasi, dari banner yang tersebut. Nah jadi ini tuh kayak semacam buat ngeganti menu aja. Jadi selain jadi buat persite, di menu buat ke funcornernya kita tinggal klik, terus kita kalau mau masuk ke stories juga, kayak kita tinggal klik. Jadi kayak lebih efisien aja gitu bang. Oke. Nah lalu juga saya tambahin drop down menu disini. Nah drop down menu-nya itu di home, isinya ada my profile, my post, my stories, my bookmark, lalu my library. Nah kenapa saya tambahin itu? Karena kalau misalkan, contohnya yang my profile ini bang, my profile yang disini. Kan my profile itu kalau di aplikasi tel itu, kita harus masuk ke stories dulu bang. Kita masuk ke stories, nah di stories baru ada my profile. Nah menurut saya kayak, kenapa nggak sekalian aja dimasukin kayak ditaruh ke depan, ke home seperti ini. Jadi kayak biar user juga aksesnya lebih gampang, kayak tinggal dia klik drop down menu, terus ada my profile. Jadi dia bisa akses profile dia. Jadi kayak biar dia nggak masuk ke stories dulu, baru ada my profile. Jadi langsung dari depan. Nah my post ini untuk semua posting, ibaratnya kayak isinya buat kumpulan postingan apa aja yang pernah saya kirim di funcorner. Buat si user kirim di funcorner. Jadi kayak kalau kita klik my post ini, jadi isinya kayak semacam kumpulan kayak si user A ini pernah nge-post apa aja ya di funcorner. Terus di, nah tujuannya ini tuh biar misalkan gini, misalkan user kayak pernah nge-post sesuatu di funcorner yang mungkin kayak kesannya cringe nih. Kayak cringe parah, terus kayak lima bulan kemudian kayak dia insaf atau move on atau gimana. Nah dia kan pengen nih, pasti dia pengen ngapus postingan yang kesannya cringe kayak gitu kan. Nah daripada dia nge-klik, daripada dia masuk ke funcorner, terus masuk ke kategorinya, terus dia scroll jauh banget postingan dia. Mending kayak dibikin my post di sini. Nah tujuannya biar si usernya tuh kalau misalkan dia mau nge-hapus postingannya kayak gampang aja klik my post, terus ada postingannya dia. Gitu. Nah sebenarnya fitur my stories di sini sebenarnya nggak jauh beda sama yang di sini nih bang. Ini kan di profile, di profile juga ada kan my stories kayak gini nih kayak si usernya udah penulis cerita apa aja. Jadi sebenarnya fungsinya nggak jauh beda sama kayak bookmarks juga nggak jauh beda. Cuma biar lebih gampang diakses, langsung ditaruh di home aja gitu dari sudut tanah saya. Nah kalau my library, ini tuh untuk misalkan buat si user, dia kayak misalkan ada user, dia lagi ngebaca nih satu cerita. Nah ceritanya tuh ibaratnya sebuah cerita di stories nih. Nah ceritanya tuh ternyata kayak panjang. Dan dia baru kayak baru baca setengah jalan, terus mungkin karena dia sibuk, dia nggak bisa nge-baca nih. Nah pas dia udah nggak sibuk, dia pengen baca kan, nggak taunya ternyata postingannya tuh udah numpuk banget tuh bang di stories. Nah jadi dia mungkin akan kesulitan tuh buat nge-scroll-nge-scrollnya lagi. Nah jadi ada fitur my library nih. Jadi biar si usernya tau dia udah baca cerita apa aja, terus misalkan dia mau ngelanjutin baca cerita yang dia belum selesai, dia langsung klik aja nih fitur my library di home dia ini. Gitu. Oke. Nah lalu kita masuk ke menu ke kategori funcorner. Funcorner. Nah kalau misalkan kita klik menu funcorner dari home kan munculnya kesini ya bang. Kategori-kategori funcornernya tuh ada apa aja sih. Nah dari sudut pandang saya, ini kan ada icon sofa nih. Icon sofa ibaratnya kayak orang-orang tuh pasti kalau mau ngobrol pasti di sofa kayak cerita-cerita ngobrol-ngobrol gitu kan buat melambangkan funcorner. Tapi dari sudut pandang saya ini ya seharusnya kayak sofanya ini kayak nggak, jangan kayak opacity-nya yang diturunin gitu kan. Jadi ini kan kayak nyatu sama background gini nih bang. Nah mungkin ada aja buat beberapa orang yang mungkin kayak visualnya kayak nggak sejernih lainnya kan ada tuh kayak orang penglihatannya kurang. Maksudnya bukan nggak bisa melihat tapi kayak kurang aja penglihatannya kayak minus atau gimana. Nah ngeliat ini mungkin akan jadi sulit. Nah jadi menurut saya dibikinnya kayak di stand out langsung aja. Jadi dibikin kan jadi nggak terlalu satu banget sama background. Terus jadi orang tahu kan bentuknya ini sofa. Nah lalu, ini sebenarnya bener-bener nah masuk ke icon ini sebenarnya kayak... Ini kan ada menu arts nih bang. Di kategorisnya itu ada kategori arts nih di funcorner. Nah tapi pas saya klik di... Musik nih bang kayak misalkan. Ini kan dia ngebahas yang baru-baru banget tuh ngebahas tentang lirik lagu. Terus ya tell me your first song. Terus ada new episode from my podcast. Jadi beratnya kayak berkaitan dengan lagu. Terus juga yang bener-bener ngebahas arts-nya itu kayak menurut saya kayak bener-bener sedikit banget gitu. Ada tapi sedikit. Nah karena itu dari saya, daripada mungkin karena arts-nya sedikit terus yang nge-post tentang arts-nya juga nggak banyak. Mungkin saya bisa dipecah nih bang. Jadi ada kategori musiknya sendiri. Jadi biar orang-orang kalau mau nge-post tentang musik bisa kesini. Terus juga ada, saya tambahin juga ada empat kategori lain yaitu movie, konfresyen, dan boo. Nah jadi musik sama movie ini kayak perpecahan dari arts nih bang. Jadi biar orang-orang itu kayak daripada mereka nggak ngebahas dua hal ini terus, terus mereka nggak ngebahas arts-nya, mending arts-nya nggak ada, terus diganti sama musik sama movie. Biar ibaratnya biar lebih kepakai aja gitu bang, kategorinya, daripada kita klik tar arts-nya, bener-bener ngebahas arts, ternyata, oh ada yang nge-post, tapi 30 hari yang lalu, terus 10 hari yang lalu, ini kayak jarang banget, mending. Dibikin kategori terkisah. Nah lalu untuk confession sendiri, kayak sini saya terinspirasi dari beruang pengakuan sepunggu. Jadi kayak orang-orang di user itu kan, di sini kan di funcorner kita bisa nulis, bisa nanya, bisa apapun, secara anonim kan bilang. Nah di confession ini, kita bener-bener bisa kayak nge-confess apa aja gitu, kayak confess romance, confess hal-hal yang memalukan. Kayak misalkan kayak confess, oh dulu saya pernah tuh jalan kayang dari Jakarta ke Bandung, atau di Bandung, di kan, confess hal-hal sebelumnya. Nah tujuannya saya bikin ada confession segala, confession ini tuh biar lebih terfokus aja, soalnya khawatirnya ini kan ada launch. Nah nanti kalau misalkan di launch-nya ini, kayak tertutup sama, ibaratnya tertutup sama confess kan, isinya kayak sebagian besar confess atau gimana, mending langsung fokus di confess aja, jadi biar orang-orang fokus kayak, oh saya mau confess ini, saya mau confess ini, saya mau confess ini, jadi langsung di confession. Nah book juga sebenarnya, perpecahan dari art sih. Jadi biar orang-orang, kalau misalkan mau baca buku, ada rekomendasi banyak di funcorner dari book ini. Nah lalu kita masuk ke pembahasan, ke timeline dari funcorner. Ini kita pakai contoh dari timeline, dari kategori art. Nah yang menurut saya, yang ini kan informasi nih bang, kalau misalkan tel itu lagi ngadain, kayak nih tel mau upgrade nih, terus ada koseksi questionnaire yuk, terus juga sebelumnya kan ada tuh, informasi kayak, oh tel akan tersedia di aplikasi iOS. Nah ibaratnya kan kayak ini tuh, buat ngasih tahu ke user, kayak info terbaru tentang tel, kayak tel mau ngapain lagi, dikasih. Nah tapi menurut saya, kalau misalkan dimasukin ke kategori begini, terus dibikin besar kayak gini tuh, kayak gimana ya, kayak kurang ini aja gitu bang, kayak gede banget infonya. Tulisnya juga ditaruhnya di sini. Nah makanya dari pada begitu, saya bikin, ini kan saya bikin di homenya, kayak bener elektronik, yang bisa otomatis swipe, kayak cross-sell gitu kan bang. Nah di sini juga bisa dimanfaatkan tuh bang, buat ngasih informasi, misalkan tel akan tersedia di iOS, nah di sini kan bisa tuh ditambahin, juga di sini bisa ditambahin, oh tel mau upgrade nih, tolong bantu isi questionnaire dong, buat masukan-masukan dari telnya tuh, apalagi kan bisa nih bang, dimasukin ke sini nih. Jadi biar ibaratnya biar nggak terlalu, di sini banget kan kayak gede nih, kayak terlalu ngabisin space juga kan. Oke. Itu dari sedekan saya. Nah ini juga seperti itu, pandang saya yang bener-bener sangat-sangat subjektif nih bang. Nah ini kan di timeline ini, di persama sini kan ada space nih bang. Nah, dari sudut pandang saya, kalau misalkan emang di sini mau ada space, seharusnya di sini juga ada space. Jadi kayak biar ibaratnya, dari sudut pandang itu kayak ngeliatnya enak aja gitu. Jadi ini kan ada space. Tapi kalau di sini nggak ada space, kayak kurang aja. Jadi solusinya, kalau mau di sini space-nya tetap dipertahankan, di sini berarti harus ada space. Kalau misalkan di sini nggak mau ada, atau hapus lagi space-nya sekalian, jadi di sini full. Nggak full timeline gini. Itu sebenarnya sih dari saya, lalu juga nih. Nah kalau misalkan timeline, timeline ini tuh bener-bener, saya ngide aja sih sebenarnya saya ngide. Ini timeline dari fun corner, salah satu kategori fun corner yaitu music. Ini bener-bener saya ngide. Seperti yang saya bilang banget, seperti saya bilang sebelumnya, kalau misalkan emang mau di sini ada space, di sebelah sini juga ada space. Jadi biar ibaratnya kayak ngeliatnya enak aja gitu. Jadi jangan ada di sini space, di sini nggak ada space, kayak kurang aja. Lainnya kalau misalkan emang mau di sini ada space, di sini juga ada space. Nah kalau misalkan di sini, atau kalau misalkan emang di sini mau dipentokin banget, berarti di sini juga harus dipentokin banget. Di sini bukanlah saya sih gitu. Nah dari timeline, dari fun corner-nya ini sebenarnya saya terinspirasi, kayak dari grup chat ini bilang, kalau misalkan grup chat di line itu kan ibaratnya gini, saya pengen user itu kayak ngerasa nyaman, ngerasa aman, nge-posting sesuatu yang anonim. Soalnya kan gini, kalau misalkan kita di grup chat nih, di grup chat kan ibaratnya kita kayak ngerasa aman, ngerasa nyaman. Soalnya kan isinya kan kayak orang-orang kita kenal, orang-orang kayak kita ngerasa dekat gitu kan. Jadi kayak kita ngerasa aman, kayak kita nge-posting sesuatu yang receh, sesuatu yang romain, sesuatu yang sensitif, sesuatu yang tabu kan kita jadi, kayak ibaratnya ngerasa aman aja ngerasa aman, ngerasa aman kayak ibaratnya kayak nah makanya saya bikin kayak tampilannya tuh kayak gini biar si Yusra kayak ngerasa dia seolah-olah lagi chattingan, lagi curhat sama temen sendiri jadi user experience-nya tuh begitu, walaupun mungkin kalau kita, walaupun memang kalau kita nge-post sesuatu yang melanggar peraturan tetap salah, tapi seenggaknya kan kalau misalkan itu kita Yusra jadi merasa lebih aman dan nyaman aja nge-posting nge-postingnya dengan konsepnya kayak gini lalu juga saya menambahkan nih bang ada fitur buat populer sama recent jadi fitur dua ini sebenarnya saya transgerasi dari twitter, jadi biar user juga tau nih kayak kok postingan apa aja sih kayak ibaratnya, ini kan sebut saya di fitur recent nih jadi user tuh jadi bisa tau, oh ternyata si user-user lain itu sekarang lagi dengerin lagu ini oh ternyata ada user C yang lagi nge-cover lagu ini nih oh ternyata di yesterday nih dia baru aja ngerilis lagu nih nah jadi kayak ibaratnya dia tau jadi update-an terbaru yang ada di di kategori tersebut nah kalau di populer ini, jadi biar, nah nanti biar user itu tau, kayak misalkan mungkin, mungkin aja kayak misalkan ada nih yang bikin rekomendasi lagu dari Avenged Sevenfold, terus kan itu rekomendasi lagu dari BTS nah teman-teman bisa kan ke postingan kan kayak pasti banyaknya populer entah banyak yang ikut reply buat ngasih saran, entah banyak yang ngelog, entah banyak yang ngelog, entah banyak yang ngeliat nah jadi biar orang, biar user itu juga kayak tau, kayak update-update ini kayak, oh apa aja sih yang lagi populer di dunia di kategori musik detail ini kebetulan saya juga pengen dengerin lagu nih, saya pengen, saya butuh rekomendasi lagu nah jadi kalau gitu kan enak, tinggal ke populer, dia tinggal klik nih salah satu postingannya oh saya mau dengerin lagu dari BTS, oh saya mau dengerin lagu dari Blackpink, oh saya mau dengerin lagu dari ini, dari Green dari Bring1280, 182 nah pokoknya kayak kalau dia lagi lagi nyari rekomendasi lagu, kan bisa nih ke populer jadi kayak gitu sih, saya tambahannya yang ide aja sih, sama saya tambahin juga ada fitur buat searching nah sebelumnya di timeline, di timeline kontor ini kan belum ada fitur searching nih bang nah saya tambahin fitur searching itu, kenapa? biar ini aja, biar fiturnya lengkap, soalnya misalkan ini musik nih misalkan nanti tel kedepannya rame nih, penggunanya udah 10 juta penggunanya 10 juta nih usernya banyak, otomatis kan nanti timeline-nya kayak update-nya banyak, di dalam satu menit mungkin ada 500 post nih banyak jadi user misalkan lagi nyari lagu nih lagi nyari rekomendasi lagu, misalkan lagi rekomendasi lagu dari Taylor Swift cuma dia nyari di populer itu kayak kan update-nya banyak populernya juga kayak kegantinya juga banyak, terus di reason-nya juga kayak update terus nah nanti daripada biar dia nggak repot-repot, nyari rekomendasi lagu gini ini bisa aja pakai fitur search ini, lalu dia klik nih dia mau nyari apa misalkan rekomendasi lagu Taylor Swift, rekomendasi lagu Maroon 5 nanti dia bisa, dia bisa tinggal nyari aja nih di sini, nah nanti kalau misalkan dicari kan jadi muncul nih mustingannya dia muncul, oh ini rekomendasi lagi Taylor Swift tuh ini ini ini, nanti dia tinggal baca komennya aja dia atau dia tinggal, oh ini ada nih dia rekomendasi lagu Taylor Swift yang back to December oh dia kan tinggal logotnya, dia tinggal screenshot, dia juga bisa taruh ke bookmark biar suatu waktu dia bisa ngebuka lagi, dia bisa ngedengerin lagu ini, dia bisa tahu dia pengen ngedengerin lagu ini gitu ya nah ini juga sebenarnya kalau misalkan tampilan ini dia, nah balik lagi, ya misalkan kalau misalkan kita ngeklik nih postingan, postingan di front corner kan sama aja nih Bang, di sini sebelah sini kanan ada space nah balik lagi sebenarnya kayak komentar saya sebelumnya, kalau emang mau ada space, di sini ada space kalau misalkan nggak mau atau mending aku saja space-nya sekalian seperti yang saya bikin kayak gini, jadi kan sebelumnya saya bikin ini ada space, di sini ada space nah, ketika di klik saya bikinnya bendingan langsung full aja, biar kayak enak aja dilihatnya gitu dari sudut tangan saya, kayak misalkan kalau emang nggak mau ada space, aku semua kalau misalkan mau ada space, kanan kirinya juga ada space gitu oke nah lalu kita masuk ke stories nih oh iya, sebelumnya saya lupa, sebenarnya mungkin entah ini, mungkin kayaknya bug sih Bang, di fun corner-nya sebelumnya saya pernah nih Bang, bikin postingan ini, yang fun main print, hello world, yang postingan ini deh, saya pernah bikin postingan ini ini, ternyata pas saya cek lagi, kan postingan saya ingat, udah saya post 5 hari yang lalu ya Bang ternyata pas saya cek lagi tuh, udah ada 6 orang yang reply postingan saya, tapi di notifikasian saya nggak ada ya ya, enak di notifikasinya kosong, mana ya jadi, pokoknya kayak, entah 2 atau gimana, mungkin kurang kurang disitu tuh Bang, kayak, oh ternyata ada yang reply nih kan, oh ternyata saya kira saya nggak tahu kalau ada yang reply, tapi nyata ada yang reply gitu nah, kita kalau sekarang kita masuk ke, buat yang ke stories nih Bang nah, kalau stories tuh kan, kalau misalkan kita klik tampilannya begini nih Bang stories tuh ada kategorisnya, sama ada ada storiesnya nah, ini bener tanggapan saya tuh, bener-bener tanggapan sopa aja sih Bang soalnya kan sebelumnya di fun corner itu kan tampilan menunya kayak gini Bang pas di klik fun corner, tampilannya langsung muncul kategorinya nah, kenapa pas kita klik apa, stories kategorisnya di sini, tapi terus ada stories dan dari sudut pandang saya, kenapa kayak nggak sekalian aja, kita klik stories sama kayak fun corner gini, langsung muncul kategorisnya nah, nanti jadi, nanti lihat storiesnya masuk ke sini masuk ke kategorinya jadi, seperti kayak gini, bener jadi, pas kita klik stories tampilannya juga sama, kayak gini sama seperti ke fun corner cuma, ini backgroundnya tetap dibedain kayak, disini kan juga backgroundnya dibedain ini buat sebagai identitas aja buat identitas kayak misalkan, oh, warna pink itu ternyata stories buat romance nah, hijau ini sebenernya buat school sama aja sih sebenernya kayak untuk background konsep sebenernya sama aja cuma, saya bikinnya kayak biar langsung muncul kategorinya aja nah, baru pas kita misalkan ketik salah satu kategorinya nah, baru nih muncul postingan-postingan ini kayak apa aja sih stories yang pernah dikirim sama orang-orang nah, nanti later storiesnya masuknya ke sini, bang ke recent sama ada tambahan lagi buat populer jadi, cerita yang paling banyak hibat itu sama user apa sih sama di recent itu kan bisa tahu oh, ternyata cerita apa aja sih yang paling banyak dibaca sama, eh, sama cerita apa aja sih yang paling baru yang buat ditulis gitu, yang baru ditulis nah, kalau misalkan kita klik nih, misalkan love life nah, nanti kumpulan ceritanya kan munculnya kayak gini nih nah, misalkan kita klik satu cerita nih nah, pas kita klik satu cerita tuh tampilannya kan kayak gini nih, mas misalkan ceritanya yang di rumah, pas kita klik nah, munculnya kan kayak gini nah, sebenarnya komentarnya juga sama ini kan ada space kalau misalkan mau ada space, disini ada space nah, tapi ini kan stories kalau misalkan disini sambal space nanti ceritanya kayak ini banget kepepet di tengah jadi kayak enggak enggak bagus kan makanya lebih baik dari stories ini disini tampilannya langsung full nih nah, terus juga kan nih, disini nih bang ini kan misalkan postingan ini belum ada komen nih nah, ini tuh tabrakan nih bang the story doesn't have any comments wanna be the first one nah, ini masuk ke box ke box komennya nah, ini tuh speed mungkin disini kurangin nih bang jadi, kalau misalkan antara box kucingnya dikecilin atau gimana ini kan jadi masuk nih bang ya, kurangnya disini itu atau, kalau misalkan kita klik ceritanya kan muncul begini terus ada simbol dropnya nih kita klik simbol dropnya baru muncul nih cerita fullnya baru muncul cerita fullnya nih isinya apa aja dari cerita itu nah, dari sudut pandang saya kenapa enggak sekalian langsung muncul kayak gini gitu, jadi misalkan setelah user setelah user yang klik cerita oh, ternyata judulnya menarik nih Dirmantan, saya juga mau baca terus kita klik nah, langsung nih ceritanya muncul ini judulnya terus ini ceritanya nih langsung masuk ke ceritanya jadi biar kayak user tuh kayak enggak perlu ngeklik lagi kayak, dia ngeklik nih judul nah, langsung isi ceritanya daripada ngeklik judul terus udah ngeklik ini lagi buat ngebaca fullnya mending langsung user setelah ngeklik judul langsung kebawa ke page yang ini gitu itu penilaian itu termasuk itu dari saya ya nah, ini fitur bagikan nah, kalau di stories ini kan sebelumnya oh, ini kalau misalkan kita klik titik 3 di stories ini kan cuma ada report story sama bookmark nih nah, gimana kalau misalkan ceritanya itu kayak menarik banget bagus banget buat di-share nah, itu kan jadi kita nggak bisa nge-share tuh ceritanya nah, makanya saya tambahin nah, makanya di sini saya tambahin buat nge-share jadi kita bisa nge-share nih ceritanya biar kayak orang banyak tuh harus baca juga oh, ini cerita diri mantan di tel ini seru banget tau kayak lu harus baca nih jadi biar user-user-user lain tuh kayak tertarik buat download tel terus ngebaca cerita ini gitu sama oh, ini ketika tampilan komennya kosong nih bang antara nah, ini juga kan ini kolom komentar dari postingan ini nah, komentarnya ini saya bikin terpisah dari postingan itu kenapa? untuk meminimalisir kayak gini nih bang ini kan tabrak kami untuk meminimalisir kayak gini entah mungkin ininya dikecilin atau dibikin page yang berbeda kayak gini bang jadi isinya bener-bener full komen nih jadi biar biar tulisan yang gak pertama biar tulisan yang gak tabrakan terus biar fokus aja biar lebih terfokus ini tuh ini tuh komen ini tuh postingan gitu sih bang jadi kan kalau misalkan komentarnya terpisah kayak gini kalau misalkan belum ada komen kan enak nih biasanya kosong nih langsung tau oh no one here ya kayak udah orang langsung balik ke sini dia gak akan atau mungkin dia mungkin mau ikut komen bisa jadi first komen kan jadi tulisan ininya gak tabrakan masuk ke box disini bang gitu oke apa lagi ya oh iya sama ini nih bang ini kan ada nih postingan kayak gini nih yang ada somornya yang isinya ada yang mau bantuin gue bla 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 oh iya ini postingan di funcorner nih bang di funcorner di salah satu kategori di funcorner nah tapi ini kan ada somornya ternyata pas di klik somornya isinya sama aja iya isi sama aja tuh nah itu mungkin antara ngebug atau gimana isinya mungkin bisa tuh lah exactly pasti ngebug sih gak mungkin gak gimana-gimana nah iya bang sama udah sih bang sekian aja eh apa analisis setau dari saya bener-bener gak ada basic design sama sekali cukup sekian oke interesting dan terima kasih mungkin saya bisa nerima feedback dari bang hudia dan tim ini terkait analisis saya mungkin biar bisa improve lagi saya juga oke emm guys aku duluan ya karena aku ini takoyaki ini kurang natang sebetulnya aku gorengnya oke emm aku belum punya komentar soal kalau soal dashboard itu sebenernya saya sebenernya saya ngomongnya gak dari segi UI UX ya maksudnya ada beberapa hal lain yang sebenernya saya mau touch gitu yang pertama kalau dari segi dashboard aja jujur aja sebenernya kita itu kan udah punya 3 versi gitu dari versi 1, 2, 3 gitu kalau kalian tanya sama user-user lama kita gitu kita punya apa namanya versi dari 1, 2, 3 dan kita itu sebenernya tanda kutip sedang A-B test gitu kita tuh sedang A-B test dari versi 1, versi 2, versi 3 sebenernya dashboard yang paling cakep tuh bagaimana sih gitu makanya dari versi 1 kita buat begini versi 2 kita buat begini versi 3 kita buat sekarang gede kayak gini dan salah satunya juga kita lagi ngejar pendekatan sebenernya dashboard ini kita bisa apain sih apakah kita bisa mainkan temanya atau kita bisa mainkan sedikit soft selling gitu kan jadi saya juga ngejarnya dari sisi bisnisnya gitu not overall it's about UI gitu tapi saya juga paham concern beberapa UI harus dipikirin gitu kan that's why I said kita ngejarnya dari sisi A-B test gitu jadi kita lagi A-B test aja nih dan kita ngelakuin questionnaire ini makanya kita lagi pengen cek lagi sebenernya jawab sih kurangnya gitu kan oke yang masalah kategori terlalu general yang pertama saya mau sedikit kasih gambaran jadi kenapa tadi kan kamu singgung masalah arts itu kan sebenernya awalnya ketika saya buat beberapa kategori kayak gitu itu sebenernya agak insecure juga saya pribadi karena kenapa karena kalau dari segi saya sendiri saya kan tahu user saya kayak gimana gitu kelakuannya kan that's why saya juga udah dapat feedback dari beberapa pengguna saya dengan bilang kayak lebih baik music dan movie nggak digabung kenapa karena kalau arts aja belum tentu rame music dan movie pasti belum tentu rame juga gitu so that's why kita kecilkan semua skopnya itu jadi bener-bener totally general jadi kalau ngomongin tentang seni it's about seni meskipun itu musik meskipun itu lukisan dan sebagainya apapun yang bukan seni kita taruh di art dulu that's why saya nggak pecah jadi art jadi movie gitu kan bahkan tadi juga ada udah rencananya mau bikin mental health ada mau bikin health gimana cuman kita masih ngeliat seberapa engage sebenernya user sama satu kategori itu gitu jadi kita belum berani untuk mecah secara general gitu jadi saya sendiri masih ngeliat dari behaviornya juga sih that's why kita nggak pecah gitu semuanya kan dan kita lebih arahin mereka semuanya ke launch that's why kenapa kita taruh launch di atas biar ya mereka kalau nggak kalau memang mau out ya di launch aja gitu memang kita sediain tuh udah pokoknya launch kita nggak akan nomelin gitu kalau kita kalian mau out terus yang kedua masalah announcement yang gede ya sebenernya awalnya kita buat announcement kayak gitu itu sebenernya setiap kategori itu bisa diganti jadi kalau arts announcement-nya kayak gini kalau education announcement-nya gini gitu kenapa? karena waktu itu kita sempat ngelakuin apa namanya paid promote juga gitu dan ternyata beberapa hal beberapa touch user ngerasa kayak announcement-nya unik kenapa? karena misalnya saya lagi nge-pay promote satu barang gitu di arts sama di education cara penulisan ads-nya beda gitu tapi hubungannya sama si arts itu sendiri gitu misalnya ada saya lagi mau promosiin barang sebenernya nggak ada hubungannya sama edukasi tapi saya krempet-krempet kayak kalau kamu mahasiswa yang keren kamu pasti bisa beli ini gitu jadi kita ngejarnya dari sisi ininya sih dari sisi psychology-nya gitu ini sebenernya dia akan nge-click nggak sih seberapa engage dia nge-click gitu kan so that's why itu salah satu cuman gede dan beda-beda di kategori biar kita bisa customization dan dynamic banget gitu untuk kebutuhan self-selling maupun kebutuhan konten itu sendiri gitu cuman ya itu kembali lagi kita masih A-B test sih gitu terus yang ketiga timeline space-nya kotak ya tadi kan Situ bilang harusnya kalau kotaknya di kiri full di kanan nggak full gitu intinya gitu kan kalau dari saya sendiri sebenernya ini terinspirasi dari salah satu design di Dribble sih kita lagi pengen A-B test ngelakuin desain timeline kita udah pernah ngelakuin yang desain yang kayak misalnya aplikasi kayak Twitter terus kita ganti ke mode swipe bahkan terus terakhir kita buat kayak gini gitu dan ketika first impression beberapa user mereka bilang terutama perempuan ya dan ini desainnya kata cute banget gitu jadi kita memang lagi A-B test dan kita ngerasa oh kalau saya pribadi ya maksudnya oh ternyata desain kayak gini cukup cute meskipun saya tau mungkin di beberapa pendekat UI UX mungkin kurang tepat gitu tapi ya nanti kita let's improve again gitu karena kita juga masih startup kan itu sih kenapa alasan yang kita bikin di ujung kanan itu dia nempel aja gitu jadi seolah-olah itu kayak kayak itu emang nempel sama sisi kanan gitu dan sisi kiri kita kasih space cuma buat jam gitu tapi tentu saya juga thank you sih untuk temen-temen dari UNJ yang udah aware kesana gitu saya juga masih discuss sama tim UI UX untuk sebenernya timeline yang enak tuh sebenernya kayak gimana gitu so that's why kita lempar ke username supaya kita bisa make it better gitu di versi selanjutnya terus popular sama recent sebenernya kita udah ngelakuin itu di tel satu gitu tapi tel sekarang belum ada gitu popular sama recentnya itu karena kita sebenernya masih cari pendekatan yang cakep sih karena ini kan masih per kategori gitu jadi jangan sampai juga recentnya atau popularnya gitu cuma udah 30 hari yang lalu gitu kan menurut saya sayang banget gitu karena dulu kita sempet ngebuat timeline kayak Twitter gitu popularnya itu bener-bener cepet-cepet gitu naiknya jadi karena dia kan masih satu kategori udah numpuk banget semuanya kan gitu jadi kenapa kita belum bikin popular sama recentnya karena saya masih belum tahu sih pendekatan dari sisi apa namanya bukan teknis ya maksudnya dari sisi tampilannya harus terus kayak gimana sebenernya gitu dan kita juga masih ngegodok versi iOSnya dari kemarin so kita agak lambat developannya di generalnya sih terus kenapa nggak diceritain semuanya langsung itu yang stories yang stories yang situ bilang kenapa nggak langsung ngampil full aja gitu jawabannya juga sama kita masih A-B test gitu kita kan sempet saya sendiri sempet ngambil referensi beberapa ya dari webpad dari apa dari beberapa desain di dribble gitu dan ada satu desain dribble yang ngebuatnya kayak gini which is menurut saya sebenarnya unik untuk dicoba tapi saya tahu sebenarnya dari sisi teknis ini agak-agak susah sih cuman ya karena CTO saya terlalu baik nih gitu kan mau membantu saya mencapai mimpi saya makanya dicoba kita paksa lah coba kita cobain dari sisi ini sebenarnya tanggapan user tuh kayak gimana sih kalau misalnya kita bikin story-nya kayak gini karena kan kalau umumnya kalau webpad aja begitu di klik langsung nampil semua terus ini baru nampil semua gitu tapi kita pengen coba pendekatan kayak gini sebenarnya dari sisi cutenessnya buat beberapa pengguna sebenarnya kena nggak sih gitu kan so that's why kita ada cerita pendek gitu kan maksudnya ada short textnya gitu kan kayak hai gimana kabarnya itu kan kita harapkan sebagai cerita pembukaannya kayak begini loh gitu kan sehingga kalau misalnya dia dari first impression kalau misalnya beberapa textnya yang nggak tertarik udah ah di skip gitu tapi kalau dia tertarik di pencet bawahnya itu baru muncul semua gitu dan juga kenapa komennya di bawah ya itu jawabannya juga saya masih bilang pasti edite sih tapi akhirnya kita sendiri sadar salah satu kelemahan dari UI kayak gini adalah ya cukup tricky dari segi tagnya gitu saya juga udah sepakas sama CTO saya sehingga kita memang lagi godok lagi yang lebih baik maksudnya gitu kita udah tau itu bug sehingga apa namanya dia tuh kayak overflow gitu lah bentuk si box komennya gitu kita sama-sama sadar semuanya tapi ya udah kita nggak bisa makin itu cepet sehingga satu-satu masalahnya kita selesain gitu kan kita kan juga startup nih jadi bener-bener satu per satu masalahnya terus komennya tabrakan komennya tabrakan tadi apa ya komennya tabrakannya tadi apa ya komennya tabrakan komennya tabrakan kayaknya ini sih ya oh iya bener komennya tabrakan itu bener jadi karena ada bug aja sih kita tau gitu kan emang itu sebenernya bug sih dan kenapa apa namanya kenapa itu dibuat di versi di disitu supaya ya maksudnya dia kalau mau komen cepat dia langsung aja disitu gitu karena ada beberapa behavior user kita kadang kalau nge-comment itu sukanya cuma nitik gitu kan sama kayak di twitter ya nitip kucing, nitip apa gitu kan tapi disini nitik dan sebagainya gitu jadi emang behaviornya secara sosial media itu sama gitu sehingga kita coba bikin dulu kayak gini ada hubungannya nggak gitu kan kalau memang it works ya let's continue kalau nggak let's pivot lah gitu semacamnya gitu sih kalau dari saya jawabannya lebih ke apa namanya lebih ke alasan-alasan yang hubungannya sama community dan karena kita tahu banget community kita mau apa gitu kasarnya gitu kan jadi kita ngelakuinnya hal-hal kayak gini dan sifatnya masih A-B test gitu jadi kita belum bilang kalau this is us gitu kita masih coba-coba dan kita kenapa masih coba-coba karena kita nggak punya investor kita masih bootstrapping sehingga kalau kita nyoba-nyoba nggak ada yang dirugikan dan nggak ada yang merasa bersalah gitu user kita pun kalau dibilang terkabur dia akan balik lagi-balik lagi karena they doesn't have any options gitu untuk aplikasi anonim karena kita masih salah satu jadi aplikasi anonim yang ya cukup populer dan cukup oke lah dari beberapa anonim yang lain yang saya suruh kayak gitu sih itu aja kalau dari saya kalau dari sisi teknis Androidnya silahkan nanti dari sama si Tioh saya si Tivo kalau dari sisi UInya saya persilahkan Tech Cornell gitu aja oke saya mau ke dapur lagi ya guys Tech Cornell atau Tivo silahkan yang dilanjutkan oke paling dari paling dari saya sih dari oh nitip itu masalah burger menu puh oh iya ya sebenernya dari note saya itu udah banyak banget dibahas sama Hudia beberapa kita ngelakuin kayak gitu karena karena balik lagi kebutuhan user kita kayak gitu terus yang kedua adalah alasan kita melakukan seperti itu adalah kita eh lagi bootstrapping lagi lagi eh sorry sorry lagi AB test lagi AB test jadi kita 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 selalu improve mana kira-kira pendekatan yang tepat gitu buat wizard kita gitu terus kebanyakan sih kebanyakan komentar saya udah di ini sih udah dibahas sama Pauji sih oke cuman beberapa komentar contohnya kayak dashboard boleh lihat lagi gak dashboardnya kayak gini kayak gini nah nah ini nih eh apa namanya yang pertama saya lihat disini kan ada istilahnya burger menu nih burger menu eh eh sebenernya kita gak mengimplementasi burger menu tuh karena apa ya istilahnya old school lah istilahnya kita kita punya alasan karena apa namanya kita gak implementasi burger menu itu karena jadi old school dia tuh lebih berapa ya istilahnya kalau bisa dibilang sih desain nama lah desain android lama tuh kebanyakan aplikasi pakai burger menu gitu terus ya apa namanya selain itu eh kenapa kita gak implementasi burger menu itu karena dia terlalu jauh kebanyakan user kita itu main yang pakai satu tangan scroll pakai tangan kanan gitu gak jarang banget gitu bukan user kita doang sih kayaknya kita semua gitu kita semua scroll-scroll pw pakai tangan kanan gitu terus apa namanya abis itu kita diharuskan untuk ngeklik task yang di pojok pojokan pojok kiri atas gitu itu susah banget makanya kita gak 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 akan kita gak implementasi seperti itu sih dan kebanyakan aplikasi juga semuanya udah hampir semuanya udah move dari apa namanya burger menu sih kalau saya bilang di sekarang terus yang kedua dari burger menunya itu eh saya lihat disini sih apa namanya istilahnya dashboardnya yang sebenarnya cakep idenya dia memfokuskan memfokuskan semua fitur itu kepada satu detik cuman kelemahannya adalah eh apa namanya yang disini nih jadi jadi berantakan gitu misalnya contohnya coba yang dilihat di burger menu ya itu yang disitu tuh terlalu berantakan gitu user tuh user user bakal bakal rada bingung sih eh apa namanya my profile tuh apa my post tuh apa my stories tuh apa my bookmark tuh apa my library tuh apa dimana kalau misal buat desain sekarang kita implementasi kan fun corner isilahnya kita pisahin bener-bener pisahin gitu fun corner sendiri terus si stories sendiri bahkan apa namanya kalau misal contohnya paling simpel deh di my profile my profile itu kan kita taruhnya kita kita bahkan hampir gak ada profile sih secara general ya secara general ya secara general kita gak ada profile sih cuman paling ada profile my profile itu istilahnya di si storiesnya aja tuh di stories itu profile buat stories gitu buat menunjukkan ee lebih ke menunjukkan info si apa namanya user itu terhadap stories itu udah kayak gimana kita kita berencana buat bikin page juga kita berencana buat bikin apa ya kemarin banyak lah setelah page-page-page kayak gitu lah achievement lah istilahnya kayak gitu nah itu nah itu sih yang di itu nah yang saya poin saya adalah ee di dashboard ini apa namanya kurang-kurang kurang inilah kurang-kurang apa namanya kurang jelas lah ini istilahnya bagian mana-bagian mana gitu terus balik lagi dong ke si ini si dashboardnya itu ee si di trending nih trending sebenernya cakep sih trending tuh sebenernya cakep dia nge-highlight si maksudnya si siapa Azam ya Azam paham sih maksudnya nge-highlight poin-poin tipik apa namanya ee topik kalau di twitter topik lah istilahnya iya kan kalau kayak gitu cuman ee kalau di mobile mungkin harus di improve kali ya dari UI nya soalnya itu tuh kalau di mobile apa namanya teks gitu aja tuh itu dibilang sama user tuh ee sekedar informasi gitu jadi lebih ke kadang-kadang maa apa ya silahnya mungkin cut lah yang paling general sih cut gitu biar dia bisa itu nah gak tau sih kalau di topik sih ee si Azam bikinnya kepikirannya adalah topik itu bisa di klik atau enggak bisa di klik terus munculin topik yang relate sama itu atau enggak gitu nah itu yang menjadi poin terus ya balik lagi ke apa namanya terus ke ini nih yang menu yang swipe apa namanya banner tuh ya sebutnya banner lah ya stories sama corner nah itu nah kalau kayak gitu menurut kalau dari emang dari kita sih kesepakatannya kita sih kita gak akan bikin menu seperti itu gitu soalnya itu banner dan menurut kita kurang tepat aja banner itu lebih ke apa namanya sifatnya lebih ke informasi yang kayak Azam bilang tadi yang di dalam yang di dalam foreign corner tuh ada masukan dari Azam kan bikin announcementnya dibikin banner aja ya itu good sih cuman kalau buat fitur apalagi fitur bedenya kita bikin banner itu kayaknya sebuah itu bakal bikin user bingung bingung sih seperti itu hmm apa lagi ya nah terus balik balik lagi ke si apa namanya si fun corner si fun corner yang desain dari Azam tadi masuk lagi masuk lagi postnya oh timelinenya sebenernya terus dari gue juga appreciate apa namanya masukan dari Azam sih apa tentang space kanan kirinya itu seberapa tadi itu good point cuman kita poinnya balik lagi ke Pak Huda tadi kita pernah implementasi seperti itu dan poin kita adalah kita bootstrapping gitu kita pengen nyoba dan kita selalu kita selalu dengerin user sih buat masukan-masukan kayak gitu terus apa namanya tapi itu good point sih menurut gue ya terus buat action buat button yang berhubungan dengan action contohnya love sama share kita fokus kalau dari kita kita memang fokusin ke buat kepojokan bawah kenapa biar bisa balik lagi ke yang berbeda menu tadi biar bisa dia di reach dengan gampangnya sama user oleh satu tangan jadi dia nggak perlu tangan aku juga perlu jauh-jauh kalau HPnya kecil oke tapi kalau HPnya gede misal dia pakai series node gitu kayaknya nggak PR sih nah seperti itu nah kalau fungsinya sebagai informasi contohnya kayak jumlah komen atau jumlah si apa udah dilihat deh istilahnya itu nggak apa-apa dilihat atau di redesign seperti apa ditaruh mana gitu overall good sih overall good apalagi yang popular sama recent tuh itu masukannya bagus good job good job udah sih dari saya itu baik bang terima kasih bang yuk pecor nih mau ngomong harus ngomong udah dibahas semua paling di margin aja sih apa lagi apa lagi ada baca cta oh gitu call to call to action kalau mau kayak kalau concern buat banner tadi gua cuma mau ngasih tau ada bacaan artikel coba cta cari call to action itu buat engage sama user juga selebihnya udah dibahasi sama kudias terus paling typography nya mungkin bisa di research buat font-font nya itu buat pembedanya mana yang harus di highlight mana yang enggak apa lagi udah sih sisanya udah dibahas selebihnya sih kalau misalnya lu mau mulik-mulik design tuh sebenernya oke apa enggak bener kayak ketahu dia gitu inget aja kemauan user tuh di atas segalanya sama kenyamanan mereka jadi apa yang menurut kita oke tapi kan user yang mah kayak gitu jadi mereka bakal ninggalin kalau mereka gak suka kayak gitu sih udah sih sama di line spacing aja sih overall good job guys kita bener-bener apresiasi yang kami lakukan untuk anak semester 3 seharusnya ini tuh termasuk ke managing seriusnya i appreciate it seriusnya itu terima kasih karena kalian juga gak punya basic gak punya basic design kan tapi kalian udah bisa kasih masukan kalian bisa kasih analisis dan kalian bisa bilang oh rasanya gak begini-begini meskipun itu sifatnya subjektif gak apa-apa tapi at least the point-nya adalah kalian juga tahu kan dari sisi developer sebenarnya kenapa sih ngakuinnya kayak gini gitu kan karena ya kita tahu mungkin kalian belum bener-bener terjun ngerasain user langsung kan seriusnya guys user tuh bawel banget kalian cuma error sedustik aja itu playstore kalian langsung cepet banget turun ratingnya gitu jadi kita juga mau kasih tahu dari sisi developer bahwa kadang kita ngelakuin gini-gini yang meskipun kadang gak nyambung buat beberapa orang tapi ya usernya suka kok gitu yang mau ngomong apa kalau user udah ada pasarnya kan tapi kan tentu kita akan terus improve sih gitu kita coba meskipun mereka suka tapi kita improve dari sisi UI biar tetap masuk akal dan tetap masuk ke aturan-aturan yang normalnya lah gitu sih oke makasih nih bang dan kak buat masukannya juga buat kita semoga kedepannya makin bisa apa ya nambah ilmu lagi lah buat kita kenapa ada yang mau ditambahin gak ya mungkin dari saya kayak makasih banget gitu atas feedbacknya gitu juga kayak mungkin minta maaf lagi gitu karena kita kan kayak mahasiswa yang tertiga gitu soal apa namanya ngeritik lagi gitu ya mungkin itu sih aja mungkin atau Rudi terimakasih banyak atas feedback dari design saya jadi saya bisa tahu sebenarnya kayak dari sisi developer itu kayak alasannya mengapa jadi 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 ke depannya biar dalam saya membesain UI UI jadi saya bisa mempertimbangkan hal ini jadi gak hanya dari pertimbangan saya tapi menjadi pertimbangan user juga terima kasih banyak atas feedbacknya bisa cukup kenapa gak dirilis aja apanya bikin kalian gitu biar kita musuhan musuhan baru semester 3 bang kalau misalnya kalau misalnya akan menarik kalau misalnya akan menarik kalau misalnya justru guys kalian kalau dari gak bisa apa-apa nanti jadi bisa apa-apa itu poinnya kita juga semua saya Tivo dari gak bisa apa-apa serius dari tel tuh dibikin dari nol sama-sama kita masih begong moding juga masih awal tapi jadi gue sekarang memang yang kan bertiga yang satu UI UX yang satu mobilenya yang satu backendnya gitu atau misalnya yang mau reachnya dari sisi frontend dulu web gak masalah gitu yang penting kalian at least trying gitu oke bisa bisa dikerima masukannya mantap-mantap ini ada kita dapat banyak ilmu banget dari abang-abang semua nih mungkin kalau buat selebihnya nanti kita apa selesaiin setelah ini sekarang ditutup dulu ya bang ya silahkan oke jadi sekian dulu buat apa tuh tugas kali ini tugas kita yang kali ini sampai jumpa di tugas kita yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati